KONSEP MANUSIAS Dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini Allah SWT tidak hanya menatur tentang kehidupan yang berkaitan dengan imbaga saja Tetapi Allah juga mengatur bagaimana manusia menjalankan peranannya di atas muka bumi ini Sebagai khalifah yang bertujuan mendapat keselamatan baik di dunia maupun di akhirat Kata khalifah dalam Al-Quran tertuang dalam surat Al-Babaroh ayat 30 yang berbunyi Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini Mereka berkata mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu Orang yang akan membuat perusahaan padanya dan menumpahkan darah Padahal kami senantiasa bertaspi dengan memuji engkau dan mensucikan engkau Tuhan berfirman sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Pengertian khalifah dalam ayat tersebut adalah Yang pertama Adam sebagai pengganti jin untuk menempat di dunia Setelah jin ditiadakan sebagai pengguni bumi terdahulu Kedua Adam adalah penguasa bumi Sebagai pengganti Allah dalam menekatkan hukum-hukumnya di atas bumi Muhammad Bakir sebagaimana yang dikutip oleh Qurayyad Syihab Mengumumkan bahwa kehalifahan yang terkandung dalam ayat tersebut Mempunyai tiga unsur yang saling terkait Ditambahkan unsur keempat yang berada di luar Namun dapat menentukan artikel khalifahan dalam pandangan Al-Quran Ketiga unsur tersebut yaitu Satu manusia yang dalam hal ini dinamanya khalifah Dua alam raya yang ditunjuk oleh ayat Al-Baqarah sebagai art Tiga hubungan antara manusia dan alam dan segala isinya termasuk manusia Empat yang berada di luar digambarkan dengan kata ini Ja'ilna ja'al naka khalifat Yaitu yang memberi kekasih Yaitu Allah SWT Demikian materi mengenai manusia sebagai khalifat di dunia bumi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati